Yang jelas, albino atau tidak, Kerbau Rawa tetap memiliki ciri khas. Sudahkah Anda melihatnya? Coba tengok lebih dulu. Kami membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk mencapai Desa Tampakang, pusat peternakan Kerbau Rawa. Sepanjang perjalanan, kami melihat perkampungan di atas air. Jadi untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, penduduk sudah terbiasa menggunakan perahu kecil atau yang biasa disebut cukup. Akhirnya, sampailah kami di Desa Tampakang. Panya, Kerbau-Kerbau itu belum pulang ke kandang. Akhirnya, kami putuskan untuk mencari ke tempat mereka biasa mencari makan. Jauhan, tampak kepala-kepala Kerbau yang muncul di atas air. Panya, mereka sedang pesta rumput. Rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman enceng gondok ini memang makanan favorit mereka. Hari beranjak sore, sudah waktunya Kerbau-Kerbau itu pulang ke kandang. Memang, tempat mereka mencari makan letaknya cukup jauh dari kandang. Tapi, Kerbau-Kerbau ini bisa berenang dengan cepat. Mereka juga bisa tetap mempertahankan kepala mereka di atas air, padahal kedalaman rawa ini bisa mencapai 6 meter. Di desa Tampakang ini ada puluhan peternak kerbau rawa, salah satunya hajimanan. Yang kini telah memiliki 60 ekor kerbau. Bapak tiga orang anak ini telah beternak kerbau selama belasan tahun. Dari 60 ekor kerbau miliknya, ada jenis kerbau yang unik. Yakni kerbau albino atau yang biasa disebut kerbau abang. Tapi, meski secara fisik berbeda dengan kerbau-kerbau biasa, kerbau abang ternyata tidak membutuhkan perawatan khusus. Oh, lama juga. Masa, khususnya saya sudah tahu juga abang. Jadi, kenapa bisa begitu orang-orang. Yang jelas, albino atau tidak, kerbau rawa tetap memiliki ciri khas. Sudahkah Anda melihatnya? Coba tengok lebih dekat melingat ringa kerbau itu. Bentuknya mirip hasil butingan, kan? Ya, ternyata tanda ini memang sengaja dibuat oleh peternak agar kerbau-kerbau mereka tidak tertukar. Lagi umur, ya, dua bulan lah atau sebulan lah. Dikasih tanda dengan peringannya itu. Kalau punya orang lain, melayani lagi itu. Ya, seperti ini. Sebelah kirinya itu kan namanya tali layar itu. Sebelah kucuk. Nah, sebelah kenannya ini tajam-tajam hampang. Lirik juga di atas. Nah, itu namanya. Meski harus menghabiskan hampir seluruh waktunya di tengah rawa setiap hari, Haji Manan bertekad untuk terus mengembangkan usaha peternakannya. Apalagi peternak kerbau rawa ternyata juga bisa menjadi bisnis yang menguntungkan.